Halo kawan jumpa lagi bersama saya ya eh kali ini saya akan mereview sedikit 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 aja ya ada mixer kecil mixer terbaru penjualannya sudah cukup banyak kualitasnya juga cukup bagus ya ini dia mixer Zeta Pro Pertamax 6 simak videonya buat kalian agar lebih tahu lagi tentang mixer-mixer terbaru di tahun 2021 yaitu salah satunya mixer Zeta Pro Pertamax 6 ya Oke terima kasih 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 review singkat mixer mixer kecil merek Zeta Pro ya tipenya disini ada Pertamax 6 ada 99 DSP digital multi-effect bisa buat shortcut ya USB disini juga ada tertera ekinya dari mixer tersebut Zeta Pro official dan Facebooknya juga ada ya Zeta Pro official kita coba langsung buka apa yang ada di dalam kardus apa saja dan ini kawan mixer Zeta Pro ya di sini ada lubang cek ada 41234 di sini bisa bisa pakai jekanon bisa juga pakai jekakai tusuk ya dan disini buat colok ke power jangan lupa main out L dan R ya di sini juga ada mono L dan R mono channel ke-5 dan 6 ya di sini ada tombol merah putih kalau di pencet buat USB dan kalau tidak di pencet untuk channel 56 di sini nih pengaturannya satu baris ya Hai pada mixer Zeta Pro pertama 6 juga dilengkapi fitur yaitu equalizer jadi meskipun disini sudah ada tambahan bass middle-hack di sini kita ada tambahan lagi equalizer nya buat menjernihkan suara di sini ada program efek ya sampai 99 DSP jadi kita bisa milih efek vokal mana yang cocok untuk kita bisa dengarkan untuk vokal kita ya di sini ada volume kontrol L dan R ya di sini untuk pon pon itu biasanya untuk headphone ya soloknya di sini nih headphone di sini eh di mixer ini juga dilengkapi aux aux nya sudah ada dua ya meskipun mixer kecil sudah dilengkapi dengan aux ada dua aux 1 aux 2 di sini sudah bisa USB USB untuk memutar lagu maupun USB untuk ke PC PC komputer ya jadi ini bisa buat ke laptop maupun yang komputer di sini ada layar digital ini biasanya untuk mengetahui ini apa USB ya di sini ada paus play Oh next mode nah disini biasanya mode kalau kalian pengen Bluetooth ketik aja di sini Bluetooth terus line kan biasanya untuk USB jangan lupa kalau mau nyari Bluetooth tekan disini sampai disini tulisannya blue Bluetooth ya sebenarnya ini channelnya 6 channel cuman cuma ada 4 ya di sini sisanya mono nih disini pengaturannya juga lima dan enam digabung di sini efeknya juga soalnya udah bagus makanya mixer ini saya rem rekomendasikan buat kalian yang pemula maupun yang sudah pro dalam dunia sound system maupun studio rekaman ya buat kalian yang pengen beli langsung saja bisa di online shop maupun ke toko-toko yang ada di seluruh kota ya toko elektronik saya khususnya di sini pakai adaptor ya empat pin power Hai desain by Zeta Pro dan di sini di dalamnya ada cuma ada adaptor buat teman-teman buat teman-teman buat sahabat pecinta musik silahkan saja ini sudah cukup bagus untuk eh apa ya namanya style musik ya maupun karaoke maupun apa ceboknya paket komplit saya rok rekomendasikan pertama ke-6 harganya dibawah satu juta murah sangat ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang mixer Zeta Pro pertama ke-6 pengaturannya sangat mudah gampang dipelajari ya pengaturannya jika berminat langsung saja beli Oke Ayo kita coba langsung coba aja ya colok adaptor ke listrik coba kita on-off nya nyalain Hai nah disini ada digital efek ya display nya disini tinggal milih sesuka kalian dari 1 sampai 99 99 DSP ini power menandakan bahwa ini mixernya hidup nah disini tadi kalau USB langsung colok aja langsung bunyi USB musik misalkan kalau ke PC juga tapi kalau buat Bluetooth tekan aja mode disini udah kata ada ada tulisan blue ini tandanya Bluetooth sudah aktif dan kalau Bluetooth diaktifkan ke handphone tulisan ini sudah berhenti ya ini kan ketip-ketip nanti kalau sudah konek dengan handphone jadi tulisannya berhenti lanjut disini ini kalau bisa jangan ditekan karena untuk apa namanya mikrofon kondensor ya ingat jangan sampai salah ketik jangan salah pencet maksudnya ya mungkin itu saja oke selamat menikmati